Kebanyakan orang kaya punya cara mempertahankan harta mereka. Kalau kata perencana keuangan Patrick Rush, ada beberapa kesamaan yang terlihat dari para kliennya yang kaya raya. Rush bilang bahwa sebagian besar kliennya adalah jutawan yang tinggal di sekitar kita, tetangga kita. Mereka bukan orang yang berpenghasilan besar, tapi hanya orang-orang yang sangat disiplin dalam menabung, menyimpan uang di rekening dan broker, dan mereka berhasil mengumpulkan lebih dari 1 juta dolar Amerika Serikat ketika mereka siap pensiun. So, menurut Rush, inilah lima hal yang membuat orang-orang kaya berhasil meningkatkan kekayaan mereka dari waktu ke waktu. Yang pertama, orang-orang kaya punya perencanaan keuangan yang mereka patuhi. Orang tajir yang mempertahankan dan bahkan membangun kekayaan mereka dari waktu ke waktu pasti selalu punya gambaran besar soal rencana keuangan mereka. Bagi mayoritas klien Rush yang miliarder, perencanaan keuangan bukan cuma sekedar bagaimana mereka mengeluarkan dan menabung uang, tapi juga tentang seluk-beluk penganggaran dan pengeluaran keluarga, jenis asuransi apa yang mereka punya, bagaimana perencanaan warisan mereka dalam hal dokumen hukum dan tujuan mereka meninggalkan warisan itu bagi anggota keluarga atau organisasi amal. Seringkali, perencanaan keuangan para orang kaya ini juga termasuk tentang pajak, tunjangan pemberi kerja, dan rencana investasi. Dalam membuat rencana keuangan mereka, orang-orang kaya biasanya dapat bantuan dari ahlinya. Dan supaya sesuai dengan rencana keuangan yang udah dibuat itu, orang kaya ini udah tau pasti langkah-langkah apa sih yang harus mereka ambil dari hari ke hari. Persamaan yang kedua, orang-orang kaya nggak khawatir soal investasi mereka, dan bahkan jarang mengelola investasi itu. Mayoritas orang kaya yang jadi kliennya Rush ternyata nggak mikirin soal perdagangan saham. Mereka juga nggak mencoba untuk menghasilkan banyak uang dari saham yang permintaannya tinggi dari investor. Sebaliknya, Rush tuh mendorong kliennya untuk punya pandangan jangka panjang dalam berinvestasi. Karena seringkali, hanya dengan beli saham dan menyimpannya dalam jangka panjang, justru akan menciptakan peluang terbaik untuk sukses. Bagi banyak kliennya Rush yang kaya raya, berinvestasi tuh bukan soal harus aktif, tapi tentang kesabaran. Yang ketiga, orang-orang kaya cenderung merencanakan pensiun mereka secara berlebihan. Bagi banyak orang, pensiun dari pekerjaan full time tuh artinya hidup dengan pendapatan lebih kecil dari yang sebelumnya, dan melakukan pengorbanan selama menjalani sisa hidup. Tapi, orang kaya tetap kaya di masa pensiun dengan perencanaan yang matang. Rush bilang kalau kliennya tuh banyak yang udah mempersiapkan pensiun mereka dengan sangat matang. Dengan perencanaan yang terlalu matang itu, orang-orang kaya bisa mempertahankan standar hidup mereka di masa pensiun lebih lama. Karena pada akhirnya, mereka juga gak pengen kehabisan uang kan? Yang keempat, orang-orang kaya tuh tahu cara untuk mengurangi pajak mereka. Dengan perencanaan keuangan yang matang, orang-orang tajir ini belajar gimana caranya supaya mereka bisa mengurangi pajak yang harus mereka bayar. Mereka itu tahu gimana cara memanfaatkan keringanan dan insentif pajak tertentu, sampai mengurangi jumlah pajak yang wajib mereka bayar saat ini dan di masa pensiun nanti. Meskipun pajak tuh hal yang cukup rumit ya, pengurangan pajak ternyata merupakan bagian dari rencana keuangan orang-orang kaya secara keseluruhan. Dan hal ini tuh dipertimbangkan banget dalam setiap langkah. Mulai dari di mana mereka investasi, sampai cara mereka ngasih hadiah ke orang lain. Membayar pajak lebih sedikit berarti menghemat lebih banyak dalam jangka panjang. Dan bagi orang-orang yang udah meningkatkan kekayaannya dan pelan-pelan beralih ke golongan pajak yang lebih tinggi, mengurangi total pajak adalah cara penting untuk mempertahankan kekayaan. Oke, ini persamaan yang terakhir. Yang kelima, orang-orang kaya membuat budget untuk donasi atau amal ke dalam perencanaan keuangan mereka. Seiring dengan efisiensi pajak tadi, orang-orang kaya tuh seringkali memasukkan hadiah atau sumbangan amal ke dalam rencana finansial mereka. Tapi jangan salah, ini bukan semata-mata karena mereka pengen berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, tapi lebih karena ada sejumlah keuntungan dari sisi pajak juga. Jadi, kalau kata Rush, sumbangan ini bisa dalam berbagai bentuk, entah itu berupa uang atau bahkan saham. Sumbangan amal bisa membantu menurunkan total penghasilan kena pajak yang pada akhirnya mengurangi pajak penghasilan dan bahkan premi asuransi kesehatan di masa pensiun. Jadi, intinya bagi orang kaya ada dua tujuan dalam berdonasi, untuk berbagi sekaligus untuk mengurangi pajak. Nah, jadi gitu ya. Semoga kalian udah bisa lebih paham soal 5 hal yang dilakuin orang-orang kaya supaya mereka tetap kaya. Thank you udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan komen tips apalagi yang kamu butuhin seputar finansial. Terima kasih telah menonton.